Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya soli-soliha? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran hari ini Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dengan ibu guru di pembelajaran tematik Yuk segera mandi, sholat duha, membaca asma ulhusnah dan sarapan Seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyan wa rasulah Rabbi zidni ilma Wa ruzukni fahma Amin Materi tematik hari ini yaitu PJOK dan SBDP di buku tematik 1F Materi PJOK KD 3.5 Yaitu 1. Gerakan berayun seperti pohon tertiup angin 2. Gerakan squat jam Dan yang ketiga gerakan lompat katak Yaitu menolak, pelayang, dan mendarat Sedangkan materi SBDP KD 3.4 Yaitu Membuat karya dari bahan alam Yaitu dalam bentuk pingkai foto Ada pun tujuan pembelajaran dari materi PJOK dan SBDP Yaitu Peserta didik mampu memahami Gerakan berayun Gerakan squat jam Dan lompat katak Kemudian peserta didik Mampu mempraktikan Dan membuat karya dari bahan alam Berupa pingkai foto Yuk kita simak materi yang pertama Yaitu PJOK Wah coba perhatikan Itu pohon apa ya Betul sekali Pohon pisang Nah kita lihat daunnya Wah goyang-goyang ya Berayun-ayun saat terkena angin Nah kali ini Kita akan melakukan gerak seperti pohon pisang Yaitu gerak berayun Gerak berayun seperti pohon Gerakan berayun seperti pohon Adalah gerakan yang menirukan dahan pohon Saat tertiup angin Berikut adalah contohnya Ini adalah gerakan berayun ke kanan dan ke kiri Dilihat contohnya Kedua tangan menjulur ke atas Ayunkan ke kiri Kembali lagi ke posisi semula Lalu sebaliknya Kedua tangan menjulur ke atas Lalu mengayunkan tangan yang kanan Ayunkan ke posisi semula Kembali ke posisi awal Selanjutnya Gerakan berayun ke depan Kita lihat pohonnya seperti menunduk ya Gerakan ini Dimulai saat kedua tangan menjulur ke depan Kemudian ayunkan sampai menyentuh mata kaki Kemudian kepala tertunduk melihat tanah Dan kembali ke posisi semula Berikutnya kita akan belajar tentang gerakan squat jump Gerakan squat jump adalah gerakan meloncat di tempat Gerakan squat jump terdiri atas tiga sikap tubuh Yaitu gerakan menolak atau mendorong Gerakan melayang Dan gerakan mendarat Soli-soliha Coba perhatikan video di samping Gerakan ini adalah gerakan menolak atau mendorong Yang pertama Kaitkan tangan dan letakkan di atas kepala Kemudian dorong tubuh dengan jari kaki Dorong badanmu hingga melayang ke udara Berikutnya gerakan melayang Saat gerakan melayang Di udara biarkan kaki mencuntai ke bawah Seperti gambar yang ada di samping Lurus ya nak Berikutnya gerakan mendarat Saat mendarat Bungkukan tubuh ke depan Tubuh membungkuk agar tidak oleng ke belakang Mendaratlah pada ujung jari Lalu ke seluruh kelapa kaki Coba amati video ini Ini adalah gerakan skot jam yang sudah benar Mulai dari gerakan menolak Gerakan melayang Dan gerakan mendarat Selanjutnya kita akan belajar Tentang gerakan katak melompat Atau lompat katak Wah ada hewan apa ini Berwarna hijau Lalu dia melompat-lompat Iya betul ini adalah hewan katak bu guru Siapa nih yang bisa menirukan Gerakan lompat katak tadi Wah good job Lompatan katak tadi Akan kita belajar ini Di bagian gerakan lompat katak Gerakan lompat katak itu terdiri dari Tiga sikap tubuh Yang pertama ada sikap saat menolak atau mendorong tubuh Awali gerakan ini dengan posisi jongkok Dan kaki sejajar Tolak atau dorong tubuh dengan kaki Dorong tubuh dengan telapak kaki bagian depan Sampai ibu jari Yang kedua sikap saat melayang Sikap saat melayang ini dilakukan ketika kita berada di udara Dengan menarik kaki ke atas Yang ketiga itu sikap saat mendarat Akhiri gerakan dengan lutut memegas saat mendarat Atau bisa juga dalam keadaan jongkok kembali Soli-soliha itu tadi materi PJOK Tentang gerakan berayun, gerakan skocam, gerakan lompat katak Berikutnya kita akan belajar materi SBDP Yaitu membuat karya dari bahan alam Wah ada banyak sekali benda digambar Ada bingkai foto, ada tempat tisu, dan ada keranjang Soli-soliha, benda-benda ini cantik ya Ternyata ini terbuat dari bahan alam loh Yaitu daun Nah materi SBDP kali ini Kita akan belajar membuat karya dari bahan alam Berupa bingkai foto Yuk kita simak cara pembuatannya Siapkan alat dan bahannya dulu ya Yaitu ada gunting, lem, kardus bekas yang sudah dipotong, daun kering, dan foto Pertama kita siapkan kardus bekas yang sudah dipotong seperti bingkai dan ditempel dengan foto Kemudian siapkan daun-daun kering Usahakan pilih daun yang bermacam-macam bentuk Seperti daun yang ada di video Ada daun yang panjang, menyirip, dan yang berbentuk bunga Selanjutnya beri lem pada sisi bingkai Lalu tempelkan daun kering di sekitar sisi bingkai tersebut Buatlah dengan rapih Dengan kreasi masing-masing Sesuai dengan keinginan kalian Seperti yang ada di video ini contohnya Jika sudah diberi lem Mari kita tempel satu persatu daun-daun kering ini Ditempel dengan hati-hati Dan sedikit ditekan supaya daun-daunnya menempel dengan erat Wah sebentar lagi selesai nih Bingkai foto dari bahan alam Yaitu dari daun kering Nah bagaimana soli-soliha materi hari ini? Mudah bukan? Alhamdulillah semoga anak-anak di luar bisa memahami materi hari ini Untuk tugas Buatlah bingkai foto Menggunakan daun kering Seperti contoh yang ada di video tadi Simpulan Simpulan materi hari ini yaitu 1. Gerakan berayun adalah gerakan yang menirukan pohon saat tertiup angin 2. Gerakan skocjam dan gerakan lompat katak terdiri atas 3 sikap Yaitu sikap saat menolak atau mendorong tubuh Sikap saat melayang Dan sikap saat menyerang 3. Bahan alam seperti daun kering itu ternyata dapat digunakan sebagai kerajinan atau karya yang sangat indah Baiklah Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai Ibu guru doakan semoga anak-anak paham dengan materi hari ini Jangan lupa untuk selalu muroja'ah dan sholat 5 waktu ya Soli-soliha Ibu guru akhiri pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh